Berkah bulan suci Ramadan dan mendekati hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, industri rumahan Busa Namukena di kota Banjar, Jawa Barat, banjir pesanan. Hal itu terlihat di tempat salah satu industri rumahan atau homemade yang ada di Kelurahan Situ Batu, Kejamatan Banjar, kota Banjar. Homemade tersebut banjir permintaan Busa Namukena dari luar kota. Pipi Chandra, salah seorang pemilik industri rumahan, menuturkan ia menggeluti industri rumahan Busa Namukena tersebut sudah sejak tahun 2008. Dalam perjalanan usahanya selama kurang lebih dua tahun, ia sempat mengalami keterpurukan akibat dampak dari pandemi COVID-19. Lebih lanjut, ia menambahkan penjualan usaha industri rumahan Busa Namukena yang ia geluti biasanya saat menjelang lebaran naik, namun selama dua tahun tersebut menurun. Selain Busa Namukena di tengah pandemi COVID-19 yang belum usai, Pipit mempunyai inspirasi untuk mengembangkan usaha lainnya. Alhamdulillah kalau untuk produksi mukena kami menjelang lebaran yang ada kenaikan, baik dalam permintaan dari bulan-bulan sebelumnya. Ada peningkatan yang alhamdulillah signifikan. Karena kita dua tahun kemarin ada pengalaman pandemi yang seperti itu, penjualan yang biasanya naik di masa-masa mau lebaran, puasa lebaran kemarin menurun. Nah, tahun ini memang ada peningkatan yang alhamdulillah di luar dugaan. Kita produksi masker, produksi kerudung, tapi itu kita masih join dengan vendor line. Ada abutai, parasut, katun, armani seal, super rayon. Sementara untuk event puasa ini saya pakai lima bahan karena kapasitas kami yang sangat-sangat terbatas untuk menutupi permintaan yang alhamdulillah di luar. Perkiraan, parasut itu berkisar dari 150 sampai 225. Karena cenderung untuk traveling, untuk dibawa pergi-pergi. Jadi memang parasut yang kita pilih. Berarti simple ya? Simple, kecil. Dalam kemasan ataupun desain lebih sederhana. Pemasaran tahun ini, kita Sumatera sudah, Kalimantan ada, Makassar ada. Kalau di Pulau Jawa sudah, Alhamdulillah, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat otomatis. Yang belum, di tahun ini hanya Papua yang belum masuk. Papua. Satu item tergantung model. Kalau kapasitas kita per bulan di 1400 sampai 1500 piscis. Per bulan itu ya? Per bulan. Harapan kedepannya pandemi segera berakhir. Ekonomi membaik. Sehingga kami tetap bisa menjalankan usaha seperti tahun-tahun sebelum pandemi. Adapun usaha tersebutnya itu memproduksi masker kain. Dalam satu bulan terakhir ini, industri rumahan miliknya bisa memproduksi sebanyak 1500 piscis mukena. Nantinya produk tersebut ia pasarkan ke berbagai daerah. Lebih lanjut pipit menambahkan mendekati Hari Raya Idul Fitri kali ini. Permintaan pesanan busa namukena meningkat sampai ke luar kota, bahkan luar pulau. Pipit berharap usaha yang kini ia geluti itu bisa lebih berkembang dan menjangkau pasar lebih luas. Sandi Harapan Rakyat Banjar.